munculnya ancaman pembunuhan terhadap 4 orang tokoh nasional dan juga 1 pimpinan lembaga survei di Indonesia dan juga sebelah nama yang disebut sebagai tokoh nasional ini diantaranya adalah Menko Bidang Kemaritiman, Luhur Pisa Panjaitan kemudian staff khusus bagian intelijen Goris Mere kemudian Budi Gunawan, Kepala Bin, dan juga Wiranto Halo, kembali lagi di sepekan terakhir kali ini saya akan nge-vlog Mas, gak takut mas, gak capek ini cuma setengah muka terus mas maksudnya gimana? liatkan instagram udah bisa mas, dibuatnya landscape nah, gini what's up my man yee, gitu total, nonton instagramnya yee, what up yee, yee, yee instagram yang akhirnya memutuskan untuk memberikan format baru dan merilis instagram tv bidang bagian survei ataupun lembaga survei yang ada di Indonesia pesawat bapak lewat yang berita dari pecah